Halo semuanya, apa kabar? Baik-baik aja. Balik lagi, saya Stevian dari Technoza ID. Nah, selain smartphone dan laptop, saya juga menggunakan tablet di kehidupan sehari-hari ya. Android tablet lebih tepatnya. Nah, sekitar setahun yang lalu, saya sempat pakai Huawei MatePad dan cukup happy. Sayangnya bagaimanapun juga, saya masih butuh banget yang namanya GMS atau Google Mobile Service. Jadi akhirnya, saya putusin pakai Samsung Galaxy Tab S7 lengkap sama original keyboard case-nya. Nah, 2 bulan lalu, Samsung cukup menggoda pasar tablet karena ngerilis Galaxy Tab S8 series yang pakai chipset Snapdragon 8 Gen 1. SOC yang beda 2 generasi sama Snapdragon 865 di Galaxy Tab S7 ini. Tapi setelah saya pikir-pikir, sebenarnya Galaxy Tab ini masih terlalu overpower buat dipakai 1 atau 2 tahun ke depan. Yuk, simak videonya sampai habis. Kita lupain dulu Huawei dengan MatePad-nya atau Xiaomi dengan Xiaomi Pad-nya. Semua orang kayaknya bakal setuju kalau king of tablet Android adalah Galaxy Tab S dari Samsung. Ini nggak bicarain harga ya. Samsung udah terkenal kuat banget dan balance antara hardware dan software. Itulah kenapa produk-produk flagship mereka tetap laku, walau harganya mepet ke produk-produknya Apple. Nah, hal pertama yang bikin saya betah pakai Galaxy Tab S7 adalah desain. Kalau kita perhatiin, desain antara Tab S7 dan S8 itu identik alias 99% sama. Ini nggak buruk, artinya desainnya S7 series itu bagus. Makanya Samsung bisa hemat biaya R&D karena nggak perlu bikin desain baru. Dan ya, desain tablet ini punya ciri khas yang kuat, nggak ngekor ke desainnya iPad ataupun tablet Android yang lain. Tipis, solid, dan juga premium. Kalau ada tablet yang bisa head-to-head sama iPad, ya apalagi kalau bukan tablet ini. Soal utility dan aksesoris, tablet ini juga juara banget. Cari stylus terbaik soal fitur, fungsi, dan integrasi jawabannya jelas S Pen. Nggak perlu repot-repot beli lagi, nggak perlu repot-repot di charge, dan kalau rusak atau hilang, harganya nggak sampai berjuta-juta. Latensi S Pen di Tab S7 emang masih 9ms, tapi menurut pemakaian saya, itu nggak terlalu jauh beda sama Tab S8 yang bisa 6,2ms. Kecuali mungkin kalau dibandinginnya sama Tab S8 Ultra yang cuma 2ms latensi. Nggak cuma soal S Pen ya, kalian pasti sering dengar kalau tablet itu bisa gantiin laptop. Ya, meski saya sendiri nggak setuju 100%. Buat saya, laptop ya laptop, tablet ya tablet. Tapi kalau maksudnya itu bisa mendekati atau membackup laptop, nah ini saya setuju nih. Keyboard case original Tab S7 ini beneran feelsnya kayak pake laptop emang. Pertama, keypadnya enak, dan yang kedua ada touchpad. Lengkap sama tombol klik kiri dan klik kanan. Kalau ada tablet yang keyboard case-nya nggak punya touchpad, menurut saya sih kayak sayur, tapi ya cuma kuahnya aja. Nggak ada isinya. Kombinasi S Pen, keyboard case, dan Samsung Dex, sukses bikin saya ngerasa kalau pake tablet ini tuh kayak lagi pake laptop. Paling kurangnya karena nggak ada backlight aja kayak di Tab S8 Ultra. Jadi kalau lagi males pake laptop, saya masih bisa tetep kerja pake tablet ini, termasuk buat ngedit video. Kenapa bisa? Ya karena itu tadi, S Pen dan keyboardnya bikin kerjaan di tablet ini bisa lebih cepet, lebih asik ya, dan juga lebih presisi. Cepet dan presisi disini maksudnya adalah performa chipsetnya. Ya, chipset yang dipake bukan Snapdragon 888, tapi satu generasi di bawahnya. Jangan salah, Snapdragon 865 itu masih kenceng loh ya buat 2022. Kalau buat ngedit dan ngerender video aja sih masih enteng lah buat tablet yang ini nggak ada masalah ya sebenarnya. Seenggaknya AnTuTu score 600 ribuan-nya masih bisa adu kenceng sama Snapdragon 870 ataupun Dimensity 1100 rilisan tahun kemarin. Sedikit keluhan yang saya rasain ketika upgrade ke Android 12 di One UI 4.0. Paling kalau buka tab terlalu banyak di multi windows, UI-nya mulai sesekali stuttering. Padahal waktu masih pake One UI 3.1 di Android 11, saya hampir nggak pernah ketemu masalah kayak gini. Tapi sebenarnya sih ini masih wajar ya, karena ROM awal Android 12 biasanya emang perlu optimalisasi lagi. Mengingat RAM di tablet ini cuma 6GB, sementara di Tab S8 RAM-nya di upgrade ke 8GB. Kalau buat fitur virtual RAM dan internal storage keduanya sama. Bisa nambah eksternal memory kalau kurang. Balik lagi secara general, One UI di tablet ini emang jadi salah satu nilai jual Samsung soal kestabilan dan durasi pake yang panjang. Kalau saya nggak salah, Tab S7 ini masih dapet jatah 1 kali naik operating system di Android 13 tahun depan. So kita lihat aja nanti update-nya bagaimana. Di luar urusan produktivitas, tablet ini juga nyenengin banget. Kalau kalian nggak pernah pegang tablet flagship, pasti kalian ngira kalau layar di Tab S7 ini AMOLED. Ya, itu mungkin banget terjadi, karena layar LTPS LCD-nya emang bukan kaleng-kaleng. Ini layar IPS versi Samsung yang juga dipake di Tab S8. Jadi nggak ada upgrade di sektor layarnya. Warnanya vibrant, terus resolusinya 2K yang punya detail tajam. Udah support juga HDR10+, dan punya 4 stereo speaker dari EKG. Bikin nonton video atau sekedar main sosmed bakalan betah karena punya refresh rate layar 120Hz. Buat urusan daring, single kamera depannya masih sangat proper buat dipake video call atau sekedar selfie. Bahkan masih lebih oke hasilnya kalau dibandingin webcam-nya laptop ya. Kalau diputuhin juga, kamera belakangnya bisa kepake dan punya lensa ultra wide. Buat saya, main game di tablet rasanya emang kurang nyaman. Tapi kalau terpaksa juga, tentu aja tablet ini bisa diandelin. Genshin Impact lancar di setting high 60fps. Di posisi observasi, fps yang didapet antara 50-55fps. Sementara kalau lagi perang di open world, naik turun fps-nya antara 45-50fps. Ini masih terbilang oke banget karena nggak sampe ngedrop di bawah 30fps. Suhunya selama 30 menit gameplay juga mentok aman di 45 derajat celcius. Lanjut kita main Apex Legends Mobile yang baru aja dirilis, settingnya bisa dapet rata kanan mentok. Padahal walau game baru, game ini tuh termasuk yang rakus sama grafik quality. Main mode battle royale pake Bangalore, tablet ini stabil banget. FPS-nya rata-rata mentok 60fps, Terus kalau mau masuk ke sebuah area yang musuhnya agak banyak, biasanya sedikit turun ke 55fps. Pokoknya buat Apex Legends Galaxy Tab S7 ini udah oke banget. Oh iya, misalnya kita lagi di luar rumah atau lagi nggak dapet coverage wifi, jangan lupa kalau Tab S7 punya seluler data 4G LTE. Jadi tinggal dinyalain aja mobile data atau kalau mau sekedar nelfon atau SMS, tablet ini bisa dipake. Tab S8 tentu konektivitasnya lebih oke karena punya 5G. Tapi punya seluler 4G LTE buat tablet tentu aja lebih baik dari sekedar wifi only. Buat daya tahan baterainya 8000 mAh, saat pake Android 12, sekali lagi emang masih perlu optimalisasi. Rata-rata kalau dipake secara intens, tablet ini masih sanggup bertahan seharian dalam sekali charge. Sementara waktu di Android 11, kadang-kadang malah bisa mepet ke 2 hari. SOT-nya masih aman di 6-7 jaman kalau dipake full kerja secara intens. Kalau di pemakaian casual aja, masih bisa tembus angka 8 jam. Terakhir, Galaxy Tab S7 di paket pembeliannya masih dapet kepala charger fast charging 15W. Sebenarnya protokol fast chargingnya mendukung sampe 45W. Jadi kita wajib beli lagi charger yang support sama 45Wnya. Supaya proses chargingnya bisa ngisi lebih cepet karena ngisinya tuh gak sampe 1,5 jam udah penuh. Buat kalian yang dananya gak masalah, tentu aja Galaxy Tab S8 rekomendasi banget buat dibeli. Tapi buat user Tab S7, saya rasa tablet ini masih cukup kuat buat nge-handle segala macem kebutuhan. Masih jadi tablet paket lengkap untuk 2022. Apalagi kalau emang bener masih dapet 1 kali update OS tahun depan. Buat yang masih hunting-hunting, pasti harganya bakalan turun secara signifikan. Walau kayaknya tinggal unit yang second aja nih. Soalnya kalau stok baru, kayaknya udah susah banget buat ditemuin. Oke, segini dulu aja video soal Samsung Galaxy Tab S7 pemakaian tahun 2022. Like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe buat yang mau support. Makasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video-video gadget berikutnya. Stepian dan Teknoza ID pamit. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax